Terima kasih Hikmatnya, merasa ditatap Allah setiap saat Merasa didengar, ditemani, diketahui segala isi hati Dan yakin bahwa segala-galanya ada dalam genggaman Allah SWT sepenuhnya Tidak ada satu noktah pun Semesta ini yang bukan milik Allah Yang lepas dari kekuasaan Allah tidak ada Semuanya milik Allah Ciptaan Allah Dalam genggaman Allah sepenuhnya Semuanya taklu kepada kehendak Allah SWT Keyakinan seperti ini Akan membuat hidup ini ajab Keyakinan kepada Allah membuat kita sangat sibuk dan fokus Dengan Allah SWT Sekalipun dalam segala urusan di dunia yang hidup di kukini Setiap masalah akan membuat kita dekat dengan Allah Karena tahu masalah yang terjadi dengan izin Allah Dan masalah akan selesai dengan pertolongan Allah Setiap punya keinginan akan semakin dekat dengan Allah Karena tahu, yakin bahwa keinginan apapun Hanya terjadi dengan izin Allah Dan hanya Allah yang bisa memilihkan Apa yang terbaik bagi kita, apa yang berbahaya Kita tidak sibuk dengan keinginan kita harus terjadi Tapi sibuk, ingin dipilihkan oleh Allah Apa yang terbaik bagi kita Kalaupun kita takut Membuat kita dekat dengan Allah Karena kita tahu apa yang kita takuti Seluruhnya Ada dalam kekuasaan Allah SWT Sepenuhnya Tidak akan terjadi Apapun tanpa izinnya Inilah intinya dari pelajaran Islam Membuat kita yakin kepada Allah Inilah inti daripada semua ibadah kita Membuat kita yakin kepada Allah Karena keyakinan inilah Yang membuat hidup kita bahagia Yang membuat ahlak kita bisa mulia Dan selamat dunia akhirat Kalau kita bertambah ilmu Tapi kepada Allahnya kurang yakin Maka ilmu tidak akan membuat kita merasa nikmat Juga ilmu tidak akan mengangkat derajat Dan ilmu tidak akan menyelamatkan kita Kalau tidak berbuah keyakinan Demikian pula Amal kita Kalau kita merasa banyak amal ibadah Tapi kepada Allah tidak makin yakin Bahkan makin ujub Ria takabur dengan amal kita Pasti ada yang salah Pasti ada yang salah dari ibadahnya Mungkin niatnya Mungkin caranya Di Mekah disini Melihat begitu banyak orang Jamuan Allah Dengan beragam Usia Suku Bentuk tubuh Karakter Bahasa Suku Tingkat ilmu Tingkat iman Hati seluruhnya ada dalam genggaman Allah SWT Dan Allah menyaksikan dengan detail Setiap saat Apa yang dilakukannya Apa yang ada di hatinya Tidak ada satupun yang luput Dan Allah mengundang dengan keberagaman ini Mungkin ada yang ilmunya sederhana Tapi yakin ke Allah Bisa lebih tinggi derajatnya Daripada yang banyak ilmu Banyak bicara Tapi kurang iman Mungkin ada yang ibadahnya pas-pasan Tapi ahlaknya baik Karena dia yakin Allah maha melihat dirinya Boleh jadi lebih tinggi Derajatnya daripada yang banyak ibadah Tapi Sibuk dengan keinginan dunia Dan lupa kepada Allah Allah SWT Tahu persis apa yang ada di lubuk hati Dalam ingatan Dalam segala perilaku Berbahagialah bagi hamba-hamba Allah yang diberikan nikmat yakin Sehingga setiap saat Sulit Sulit lupa kepada Allah Itulah nikmat terbesar dalam hidup ini Mudah-mudahan Perjumpaan demi perjumpaan kita Menjadi jalan kita semakin yakin Kepada Allah SWT Allah maha mendengar Maha menyaksikan Dan pertemuan ini pun terjadi dengan izin Allah Tidak ada yang membuat kita silaturahim ini Selain hanya Allah yang menguasai segala kebaikan Semoga banyak berkahnya Dua yang maha menatap Wahai yang maha baik Penyayang Berkahilah majlis ini Ya Allah Ampuni Ampuni kami Sangat banyak melupakanmu dalam hidup ini Daripada mengingatmu Sangat sibuk Mencari penilaian makhlukmu Daripada mencari keredoanmu Ampuni Kami jarang menyadari Jarang mengakui bahwa semua ini nikmat darimu Kami sangat jarang bersyukur ya Allah Kau tahu itu Bahkan betapa banyak karuniamu Yang kami gunakan Untuk mengkhianatimu Untuk berbuat maksiat Untuk melakukan dosa Ya Allah Wahai yang maha mendengar Ampuni Salat kami sangat langka Amal kami sangat jarang ikhlas Ampuni Ya Allah Ibadah-ibadah kami pun Hanya topeng saja Engkau tahu semuanya Berikan kesempatan Kami memperbaiki diri Sebelum ajal tiba Rabbana Dolamna Anfussana Wa ilam Tabirlana Wa tarhamna Lanakunanna Minal khasiri Dua yang maha menatap Jadikan saat ini Saat Kau ijabah Doa kami Hamba di tanah sucimu Hanya bisa memohon Padamu Jadikan saat Ijabah ini Engkau berikan kepada Siapapun yang munajah Dimanapun Taqabal minna ya karim Inna ka'antas sami uladi Amin ya Allah Adirin do'alah masing-masing Tidak ada keraguan Allah pasti mendengarkan Amin ya Allah Amin ya Rabb Kabulkan ya Allah Ya Arhaman Rahim Kabulkan ya Zal Jalali Walikro Taqabal minna ya Rabbal Alamin Amin Amin ya Allah Amin ya Allah Ya Arhaman Rahim Ya Rabbul Alamin Ya Rabbul Alamin Ya Rabbul Samawati Walad Warabbul Arshil Karim Ya Allah Kabulkan siapapun yang bermohon ini ya Karim Berikan kepada kami lebih baik dari apa yang dapat kami mohon padamu Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa tijarotan lantabur Wa amalan solihan makbul Undang kebaikullah ya Allah Siapapun yang hadir yang memohon ini Amin Terima kasih sahabat-sahabat yang baik Mohon maaf dan mohon doa Semoga ada takdir kita berkumpul kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh